Seruling perak sepasang walet jelit 21. Begitu mendengar suara seruan itu, Chiyok Gyok Yeen segera mendongakan kepalanya. Ternyata yang melesat ke tempat itu adalah Tong Wen Wen, sehingga membuatnya berseru tak tertahan. Kakak Wen Tong Wen Wen berdiri kira-kira dua depa. Lepaskan di akatannya dengan wajah dingin. Tidak bisa sahut Chiyok Gyok Yeen. Ketika melihat wajah Chiyok Gyok Yeen penuh hawa membunuh, sekujur badan Tong Wen Wen merinding. Dia tahu bahwa kakaknya amat kejam terhadap Chiyok Gyok Yeen, tentunya Chiyok Gyok Yeen tidak akan melepaskannya. Namun keluarga Tong cuma tinggal satu keturunan anak lelaki. Kalau Chiyok Gyok Yeen turun tangan membunuhnya, bukankah keluarga Tong akan putus turunan? Karena itu Tong Wen Wen berkata memohon. Adik Yeen, aku mohon kasudi mengampuninya sepasang metu Chiyok Gyok Yeen menyorot penuh dendam. Kakak Wen, aku tidak bisa mengampuninya mengapa dia, Chiyok Gyok Yeen tidak melanjutkan ucapannya, karena merasa tidak enak menceritakan tentang perbuatan Tong Engkeng dengan Moha Weehout. Saat ini wajah Tong Engkeng tampak kemerah-merahan. Dia masih ada rasa malu, sebab apabila Chiyok Gyok Yeen menceritakannya pada Tong Wen Wen, tentunya amat memalukan keluarga Tong. Sedangkan Tong Wen Wen bertanya mendesak. Kenapa dia kakak Wen, aku cuma bisa bilang tidak boleh melepaskannya, adik Yeen, aku mohon kasudi memandang mukaku melepaskannya. Sebab keluarga Tong cuma tinggal dia satu-satunya anak lelaki. Apakah kau tega melihat keluarga Tong putus turunan Chiyok Gyok Yeen menatap Tong Wen Wen dengan metu, tak berkedip. Kelihatannya seperti sedang berpikir. Menyaksikan itu Tong Wen Wen segera berkata lagi. Lepaskan dia, leluhur keluarga Tong pasti berterima kasih padamu beberapa saat kemudian Chiyok Gyok Yeen berkata. Aku boleh melepaskannya, tapi harus ada syarat, syaratan dia adik Yeen, katakanlah dia harus merubah sifat buruknya, kalau tidak, kelak kalau bertemu aku tidak akan mengampuninya. Tong Wen Wen memandang Tong Engkeng. Kakak, keluarga Tong tinggal kau dan aku, harap kau jadi orang baik-baik. Jangan seperti almarhum yang cuma menuruti sifat kemauannya, Tong Engkeng menundukkan kepala, sama sekali tidak berani bersuara. Mendadak Chiyok Gyok Yeen bertanya kepada Tong Wen Wen. Kakak Wen, kau bilang paman Tong kenapa sudah meninggal, seketika Tong Engkeng melesat pergi, namun wajahnya penuh diliputi dendam kebencian. Di saat bersamaan Tong Wen Wen juga melesat pergi ke arah yang berlawanan, kemudian menghilang di balik sebuah batu besar. Kakak Wen. Kak Wen seru Chiyok Gyok Yeen. Dia segera mengejar gadis itu karena harus menjernihkan kesalahpahaman tempoh hari. Chiyok Gyok Yeen yakin bahwa Tong Wen Wen pasti amat nemencinya, sebab mengira yang mempermainkannya adalah orang yang menyamar dirinya. Oleh karena itu dia mengerahkan ginkangnya mengejar Tong Wen Wen. Akan tetapi gadis itu sudah tidak kelihatan. Itu membuatnya terheran-heran, karena Chiyok Gyok Yeen tahu jelas mengenai kepandainya. Tapi baru berpisah beberapa bulan, ginkang gadis itu sudah begitu tinggi, tentunya mengalami suatu kemukjizatan. Namun dia tidak boleh membiarkan Tong Wen Wen tersalah paham terhadap dirinya. Sebab itu Chiyok Gyok Yeen terus mengejar seraya berseru. Kakak Wen, aku ingin bicara padamu Chiyok Gyok Yeen berseru lagi, lantaran tidak mendengar sahutan. Kakak Wen, kau berada di mana suara Chiyok Gyok Yeen bergemas sampai kemana-mana, tapi dia tetap tidak mendengar suara sahutan Tong Wen Wen. Chiyok Gyok Yeen tidak putus asa. Dia terus berseru-seru dengan mengerahkan W.E. Kangnya. Mendadak tampak sesosok bayangan melesat ke arahnya. Sepasang matu Chiyok Gyok Yeen amat tajam, maka langsung melihat jelas siapa orang itu. Ternyata orang itu adalah Lok C, ketua baru partai Tai Kek Bun. Nona Lok Seru Chiyok Gyok Yeen tak tertahan. Kakak Yeen sahut Lok C, bernada sedih. Gadis itu langsung mendekap di dada Chiyok Gyok Yeen, dan isak tangisnya pun meledak seketika. Adik C, mengapa kau tidak berada di markas Tai Kek Bun? Tanya Chiyok Gyok Yeen ringan sambil membelai rambut gadis itu. Lok C tidak menyahut, melainkan terus menangis dengan air matu berderai-derai. Chiyok Gyok Yeen bertanya lagi dengan lembut. Adik C, katakan padaku apa gerangan yang terjadi tanya Chiyok Gyok Yeen lagi dengan lembut. Kakak Yeen, aku bersalah padamu, sahut Lok C terisak-isak. Mengapa Tai Kek Bun bersama 30 orang lebih, semuanya mati tak tersisa? Betapa terkejutnya Chiyok Gyok Yeen mendengar itu. Perbuatan siapa itu Lok C termenung sejenak, lalu menutur. Tiga hari yang lalu ketika tengah malam, mendadak muncul seseorang berpakaian abu-abu, memakai kain putih penutup muka. Kepandainya sungguh amat tinggi sekali. Cuma beberapa saat para anggota Tai Kek Bun telah dibunuh semua, hanya aku sendiri yang berhasil meloloskan diri, usai menutur gadis itu menangis lagi. Bukan main terkejutnya Chiyok Gyok Yeen mendengar itu. Orang itu berasal dari perguruan mana tidak jelas, tiba-tiba Chiyok Gyok Yeen teringat sesuatu. Beberapa waktu lalu ada seorang gadis bernama Chiyok Yeen yang menuju tempatmu. Sekarang dia berada di mana Lok C tertegun. Tidak ada, tidak ada sejak kau meninggalkan tempat kami tiada seorang pun pernah kesana. Mendengar itu sekujur badan Chiyok Gyok Yeen menjadi lemas. Bahkan matanya berkunang-kunang dan merasa dirinya tenggelam entah kemana. Akhirnya dia bergumam. Dia pergi ke mana? Bok Tiong Jin, apakah kau telah mencelakainya usai bergumam? Dia berkertak gigi penuh kegusaran. Ternyata dia mencurigai Bok Tiong Jin. Lok C tidak mengerti akan gumaman Chiyok Gyok Yeen, maka dia bertanya. Apa? Bok Tiong Jin ya, apa maksudmu? Aku tidak mengerti, Chiyok Gyok Yeen menutur dengan sengit. Karena merasa tidak leluasa diikutinya, lagi pula aku khawatir akan terjadi sesuatu atas dirinya, maka aku suruh dia pergi ke tempatmu. Tapi kebetulan muncul Bok Tiong Jin dan dia bersedia mengantarnya, kemudian Chiyok Gyok Yeen menutur jelas tentang itu, juga mengenai Bok Tiong Jin. Setelah itu dia menambahkan, aku tidak akan melepaskan Bok Tiong Jin itu, aku percaya orang itu berpura-pura, kata Lok C. Benar, kau tidak pernah melihatnya memang tidak pernah, kalau begitu kepandayan orang itu pasti tinggi sekali, tidak salah. Dia adalah wanita juga, mengapa tega mencelakai seorang gadis? Mendadak sesosok bayangan putih melayang turun di tempat itu. Saudara Chiyok, ada sosok roh halus menyebut dirinya Bok Tiong Jin. Dia menyerahkan seorang nona padaku. Sebetulnya dia ingin mengantarnya ke Taiket Bun, namun ada urusan lain, maka dia menyerahkan nona itu padaku. Kini nona itu berada di tempat yang aman, siapa yang baru muncul itu? Tidak lain adalah Kutian. Pemuda itu memang tampan, dibandingkan dengan Chiyok Gyok Yien, masing-masing memiliki kelebihan. Begitu mendengar itu timbulah rasa asem di dalam hati Chiyok Gyok Yien, sebab Sehiong yang amat cantik, dan Kutian amat tampan. Kalau mereka berdua berkumpul, tentunya akan menimbulkan rasa cinta. Akan tetapi Kutian pernah menaruh budi padanya, karena itu halau Chiyok Gyok Yien merasa cemburu, tetap berlaku hormat pada Kutian. Terima kasih atas kebaikan saudaraku, takkan ku lupakan selamanya, tertegun Kutian. Mengapa saudara Chiyok berkata demikian Chiyok Gyok Yien tersenyum getir? Tidak ada apa-apa. Karena Sehiong yang melakukan perjalanan seorang diri, memang harus ada orang menjaganya, maka aku berterima kasih padamu. Dia memandang Lok C. Nona Lok ingin kemana aku ingin ke tempat suhuku, Chiyok Gyok Yien menjura pada mereka berdua seraya berkata. Sampai jumpa kemudian dia melesat pergi laksana kilat dan dalam sekejap sudah hilang dari pandangan mereka berdua. Lok C. menatap. Kutian sejenak, lalu pergi mencari suhunya. Sedangkan wajah Kutian tampak berseri. Kemudian dia melesat ke arah yang ditempuh Chiyok Gyok Yien. Sementara Chiyok Gyok Yien yang ingin ke gunung Kijau San Markas Tai Kek Bun menengok Sehiong Yang. Kini Tai Kek Bun telah musnah, sedangkan Sehiong Yang sudah ada orang yang menjaganya, lalu ada urusan apalagi dengan dirinya? Chiyok Gyok Yien terus berpikir. Kemudian timbul suatu ganjalan di dalam hatinya. Karena Kutian terhadap Sehiong Yang, tentunya ada pikiran yang bukan-bukan. Kalau tidak, bagaimana mungkin di saat Chiyok Gyok Yien ingin pergi menengok Sehiong Yang, justru muncul Kutian. Jangan-jangan mereka berdua. Mendadak Chiyok Gyok Yien membanting kaki seraya berkata sengit. Dasar lelaki dan wanita anjing sekonyong-konyong terdengar suara sahutan di belakangnya. Siaw Kun bilang apa Chiyok Gyok Yien cepat-cepat membalikan badannya. Ternyata yang menyahut itu adalah si bongkok arak. Chiyok Gyok Yien segera memberi hormat seraya berkata. Lo Chiyam Pue, si bongkok arak cepat-cepat memutuskan perkataannya. Sian Kun, jangan memanggilku demikian sebelum jelas hubungan di antara kita berdua, aku tetap akan memanggil demikian. Si bongkok arak mengerutkan kening. Kalau sementara, justru akan membuatku bertambah serba salah, apabila lo Chiyam Pue tidak mau merasa serba salah, alangkah. Baiknya memberitahukan asal-usulku, sementara ini belum waktunya, kira-kira kapan baru tiba waktunya tidak lama lagi, kemudian si bongkok arak mengalihkan pembicaraan. Chiyok Yien, bagaimana hasilnya kau pergi mencari Tian Tong Lo Jin katanya harus memperoleh Bu Keng Sui, Bu Keng Sui ya, si bongkok arak bergumam. Bu Keng Sui Bu Keng Sui seketika dia kelihatan seperti disulitkan oleh air tanpa akar tersebut. Memang merupakan suatu nama aneh, membuat orang sulit menerkanya. Karena semua air berasal dari dalam bumi, boleh dikatakan berakar atau bersumber. Bagaimana mungkin tidak berakar atau bersumber? Mendadak si bongkok arak mendongakan kepala. Siokun, aku akan menemanimu ke lembah Tiang Chiang Kok. Lembah Tiang Chiang Kok NG untuk apa kesana lagi kita harus bertanya tentang Bu Keng Sui, kemana mencarinya Chiyok Giyok Yien menggelengkan kepala. Tidak, si bongkok arak tahu jelas akan sifat Chiyok Giyok Yien, maka dia manggut-manggut. Siokun, kau harus bermohon dengan keresopan dan ramah aku tahu itu, Chiyok Giyok Yien memberi hormat. Lalu melesat pergi menuju gunung Liok Pansan demi mengungkap rahasia tentang Bu Keng Sui, dia harus ke lembah Tiang Chiang Kok lagi. Karena itu dia melakukan perjalanan siang malam. Mendadak dalam perjalanan Chiyok Giyok Yien teringat akan suatu hal. Yakni pesan dari Bunit Chouan sebelum mati, harus berangkat ke Liok Bun menuntut balas dendam Bunit Chouan. Akan tetapi selama ini Chiyok Giyok Yien sama sekali tidak memenuhi pesan saudara angkatnya itu. Bunit Chouan yang berada di Alembaka, pasti mencacinya sebagai adik angkat yang tidak menepati janji. Teringat akan hal tersebut, tanpa sadar air matanya meleleh. Seketika dia berhenti, kemudian mempertimbangkan hal tersebut. Tiba-tiba dia menghempas kakinya Seraya berkata, Aku harus memenuhi pesanannya, urusan sendiri ditunda dulu. Setelah mengambil keputusan tersebut Chiyok Giyok Yien langsung melesat ke arah gunung Luliang San. Dia masih ingat akan apa yang dikatakan si Bongko Arak, bahwa Liok Bun berada di lembah Siahwi Kok di gunung Luliang San di puncak gunung seberang akan terlihat sebuah batu besar. Chiyok Giyok Yien berjalan menuju gunung Luliang San dengan hati-hati. Karena itu dalam perjalanan dia tidak menemui halal yang tak diinginkan. Pada hari ketiga, ketika hari mulai sejak Chiyok Giyok Yien sudah memasuki gunung Luliang San di sana banyak batu curam, namun Chiyok Giyok Yien mengerahkan ginkang melewatinya. Saat ini sudah musim panas, tapi gunung Luliang San masih terasa sejuk. Setiap kali tiba di sebuah puncak, dia pasti memandang keseberang. Hari itu juga dia tiba di sebuah puncak yang amat tinggi. Dia memandang keseberang dan seketika hatinya terasa terang. Ternyata di seberang sana terdapat sebuah lembah dan tampak awan yang berwarna-warni membubung ke atas. Berhubung dia pernah makan ginseng daging dan pil api ribuan tahun, maka sepasang matanya amat tajam, dapat melihat jelas apa yang terdapat di balik awan yang warna-warni itu. Memang benar ada sebuah batu besar berdiri tegar di sana. Karena itu Ciyok Giyok Yien segera melesat keseberang sana. Dari puncak gunung ke lembah itu kelihatannya dekat, namun ketika Ciyok Giyok Yien melesat ke sana, justru membutuhkan waktu yang cukup lama barulah tiba di depan batu besar itu. Batu besar itu beratnya hampir mencapai ribuan kati. Namun Ciyok Giyok Yien yakin dapat menggeserkannya. Oleh karena itu dia pasang kuda-kuda sambil mengerahkan wekannya, kemudian sepasang telapak tangannya mendorong batu besar itu. Ternyata batu besar itu tergeser, lalu tampak sebuah pintu kecil di baliknya. Ciyok Giyok Yien tidak membuang waktu, segera melesat ke dalam. Di saat bersamaan pintu besar itu tertutup kembali. Setelah berada di dalam, dia segera mengeluarkan cincin Giyok pemberian Bunit Chouan, lalu dipakainya di jari kelingkinya. Dia memandang ke depan, dan seketika hatinya tersentak. Ternyata dia melihat cahaya kehijau-hijauan. Akan tetapi dia percaya bahwa Bunit Chouan tidak akan mencelakai dirinya. Maka dia memberanikan diri mengayunkan kakinya melangkah ke depan. Dia tidak berani menggunakan ginkang, melainkan berjalan selangkah demi selangkah dengan hati-hati sekali. Ternyata dia khawatir di tempat itu, terdapat perangkap yang membahayakan dirinya. Ciyok Giyok Yien terus berjalan. Sedangkan cahaya kehijau-hijauan itu tampak semakin jelas. Dia memandang dengan penuh perhatian, justru tidak tahu dari mana asalnya cahaya kehijau-hijauan itu. Di saat dia sedang berjalan, mendadak berseru kaget. Hah seketika sekujur badannya mengucurkan keringat dingin. Bahkan hatinya berdebar-debar tegang. Dia cepat-cepat menghentikan langkahnya. Ternyata dalam lorong itu terdapat tumpukan tulang belulang putih, kelihatannya lorong itu tidak pernah dilalui orang. Itu membuat Ciyok Giyok Yien tidak berani melangkah maju dan hatinya terus dek-degan. Memang dalam keadaan seperti itu orang yang bernyali besar pun akan merasa takut dan seram. Ciyok Giyok Yien berdiri dam di tempat, sama sekali tidak berani melangkah maju. Tiba-tiba tanpa sadar dia memandang cincin Giyok itu memancarkan cahaya lembut, mengelilingi seluruh badannya. Ciyok Giyok Yien bertanya dalam hati, apakah cincin Giyok pemberian kakak angkatku ini khususnya untuk melewati lorong bercahaya kehijau-hijauan ini. Kemudian tanpa sadar kakinya mulai melangkah maju lagi dan hatinya bebas dari perasaan apapun. Namun ketika dia melihat tumpukan-tumpukan tulang belulang putih, sekujur badannya merinding lagi. Sudah barang tentu langkahnya terhenti lagi. Namun kemudian dia mengerahkan hati dan berkata, demi memenuhi pesan kakak angkat, aku memang harus menempuh bahaya. Kalaupun aku harus mati, tidak jadi masalah. Setelah berkata demikian, timbulah keberaniannya lalu melangkah maju tanpa merasa takut sedikitpun. Mendadak terdengar suara jeritan menyayat hati tiga kali di belakangnya. Ciyok Giyok Yien, segera menoleh ke belakang. Tampak tiga sosok bayangan, yang lain adalah buling Sam Siu. Ketiga orang itu telah roboh dan dalam sekejap sudah berubah menjadi tiga sosok tengkorak. Betapa terkejutnya Ciyok Giyok Yien. Seketika keringat dinginnya pun mengucur. Sungguh bahaya katanya dalam hati. Kini barulah dia tahu akan kegunaan cincin Giyok di jari kelingkingnya. Di saat itu pula timbulah rasa ibar terhadap buling Sam Siu. Sebab mereka bertiga tidak pernah melakukan kejahatan di dunia persilatan, hanya saja hati mereka bertiga amat tamat. Dengan siasat busuk mereka mencuri petasi kauhab Liok Tounya. Kini mereka bertiga binasa di dalam Liok Bun secara mengenaskan, justru Ciyok Giyok Yien sama sekali tidak tahu bagaimana mereka bertiga bisa menguntiknya sampai di tempat itu. Dia pun tidak habis pikir apa sesungguhnya cahaya kehijau-hijauan itu. Bagaimana Hegitu Lihai? Apabila dia tidak memiliki cincin Giyok tersebut, bukankah saat ini dirinya juga telah berubah menjadi tulang belulang putih? Ciyok Giyok Yien memandang buling Sam Siu yang telah berubah menjadi tengkorak, tanpa sadar air matanya meleleh. Dalam hatinya berpikir, setelah berhasil mencari seruling perak dan berhasil menuntut balas semua dendam kesumat, dia ingin mencari suatu tempat sepi yang indah untuk hidup tenang dan damai selama-lamanya di tempat tersebut. Cukup lama Ciyok Giyok Yien berdiri termangu-mangu, kemudian menghapus air matanya dan menghela nafas panjang. Setelah itu dia melangkah maju ke depan lagi. Tak seberapa lama setelah dia melewati cahaya kehijau-hijauan, tampak sebuah batu bertulisan Tok Joakeng, selokan ular berbisa. Begitu membaca tulisan itu, bulu Kuduk Ciyok Giyok Yien pada bangun semua. Ternyata di belakang batu itu terdapat sebuah selokan luasnya tiga depaan, bahkan amat dalam. Di dalamnya berisi entah berapa banyak ular berbisa, yang semuanya mendongakan kepala sambil menjulurkan lidah dan mendesis mengeluarkan uap berbisa. Ular-ular berbisa itu merayap kehadapan Ciyok Giyok Yien, namun mendadak merayap mundur. Kelihatannya ular-ular berbisa itu takut akan cahaya hijau yang terpancar dari cincin Giyok itu. Akan tetapi di belakangnya justru merangkak maju kala jengking berbisa. Tentunya amat mengejutkan Ciyok Giyok Yien. Tapi dia yakin dapat meloncat keseberang. Namun di balik batu itu terdapat tulisan lain berbunyi apabila ular berbisa menyingkir, orang berani meloncat keseberang, pasti mati keracunan. Sungguh sayang sekali tulisan tersebut menyebabkan Ciyok Giyok Yien tidak berani meloncat keseberang. Berselang sesaat dia mengeraskan hati berjalan melalui selokan itu. Justru tak terduga sama sekali semua ular berbisa yang berada di dalam selokan itu cepat-cepat menyingkir ke samping sehingga terdapat sebuah jalan di tengah-tengah. Ciyok Giyok Yien menarik nafas lega. Akhirnya dia berhasil melewati selokan tersebut dan terlihat cahaya hijau di depan. Di dalam lorong itu pun terdapat tumpukan-tumpukan tulang belulang, pertanda memang ada orang telah melewati selokan itu, tapi tidak berhasil. Saat ini Ciyok Giyok Yien berkata dalam hati, kalau Liok Bun adalah tempat yang lurus, mengapa harus mengatur semua ini setelah berpikir demikian Ciyok Giyok Yien ingin kembali. Akan tetapi dia teringat akan pesan Bunit Chuan dan teringat akan ceritanya yang terjerumus ke dalam perkumpulan Seng Yien Hwe serta dicelakai istrinya. Hal itu membuat Ciyok Giyok Yien membatalkan niatnya, sebab tidak diragukan lagi saudara angkatnya itu pasti orang baik. Oleh karena itu Ciyok Giyok Yien terus melangkah maju. Mendadak dia melihat sebuah batu lagi yang ada tulisannya Tuan Hun Kiyo, Jembatan Pemutus Sukma. Tampak sebuah jembatan yang panjangnya hampir sepuluh dipal melintas di tempat yang amat dalam. Dari tempat yang amat dalam itu menyorot pula, cahaya hijau. Sesungguhnya yang disebut jembatan itu cuma merupakan seutas tali hingga keseberang. Menyaksikan itu Ciyok Giyok Yien tertegun. Beberapa saat kemudian barulah dia mengambil keputusan untuk melewati jembatan tali itu. Dengan hati-hati sekali Ciyok Giyok Yien berjalan di atas jembatan tali tersebut, akhirnya dia berhasil melewatinya. Sampai diseberang, dia melihat sebuah batu lagi yang terdapat tulisan Chang Po Sek, ruang penyimpan pusaka. Di sisi batu itu memang terdapat sebuah ruang batu yang sepasang daun pintunya terbuka lebar. Ciyok Giyok Yien melongkok ke dalam. Tampak cahaya bergemerlapan. Ternyata cahaya itu terpancar dari benda-benda yang terbuat dari emas dan mutiara yang tak terhitung banyaknya. Ciyok Giyok Yien terbelalak dan berkata dalam hati, sungguh kaya raya benda-benda berharga itu. Ciyok Giyok Yien memandang ke depan, terlihat cahaya hijau di sana, namun tidak jelas itu lorong atau sebuah ruangan. Dia terus melangkah maju, mendadak cahaya hijau itu amat menyilaukan matanya, sehingga membuatnya tidak dapat memberdakan arah timur, berat, utara dan selatan. Akan tidak dia merasa dirinya berada di tempat yang tidak begitu luas dan berputar-putar di situ. Ciyok Giyok Yien mencoba melangkah lagi, namun tetap berputar-putar di tempat itu. Justru di saat bersamaan mendadak terdengar suara sapaan yang amat dingin. Siapa kau itu adalah suara wanita, tapi tidak kelihatan orangnya. Ciyok Giyok Yien tertegun bertanya dalam hati. Bagaimana ada wanita di sini walau tertegun tapi dia tetap menyaut. Aku bernama Ciyok Giyok Yien, Ciyok Giyok Yien ya, bagaimana kau memperoleh Cui In Hoan, Cincin Giyok? Benda kepercayaan Lyok Bon mendengar itu Ciyok Giyok Yien menjadi tertegun lagi. Dia tidak menyangka bahwa Cincin Giyok pemberian Bunit Coan merupakan benda kepercayaan Lyok Bon yang dinamai Cui In Hoan. Namun kedatangannya memang ingin ke rumah kakak angkatnya itu. Karena itu dia tidak boleh berlaku kasar terhadap siapapun yang berada di situ. Cincin Giyok ini pemberian dari kakak angkatku, terdengar suara gemetar. Kakak angkat NG siapa kakak angkatmu itu Bunit Coan, Bunit Coan. Dia berada di mana sekarang? Bagaimana dia memberimu Cincin Giyok itu padamu terlintas dalam benak Ciyok Giyok Yien akan pesan Bunit Coan, jangan memberitahukan tentang kematiannya pada ayahnya. Karena Ciyok Giyok Yien diam saja, maka terdengar lagi suara yang amat dingin itu. Mengapa kau tidak bicara Ciyok Giyok Yien khawatir wanita itu akan mencurigainya? Maka dia segera menyahut hubunganku dengan kakak angkat amat dalam. Karena ada urusan penting kekuhan GWA, luar perbatasan, maka dia memberiku Cincin Giyok, Agar aku kemari bermohon pada ayahnya menurunkan ilmu silat tinggi untuk menjaga diri, sungguhkah perkataanmu itu sungguh? Kemudian Ciyok Giyok Yien bertanya. Mohon tanya kau adalah, terdengar suara sahutan dingin. Bu Engjin, orang tanpa bayangan, mendengar itu seketika juga Ciyok Giyok Yien merinding. Tanpa bayangan bukankah berarti Rihalus? Sebetulnya tempat apa ini? Di saat dia sedang berpikir, mendadak merasa adanya tenaga yang amat dasyat menerjang dirinya dari empat penjuru. Bukan main terkejutnya Ciyok Giyok Yien. Ketika dia baru mau membuka mulut, tak disangka dia malah roboh pingsan tak sadarkan diri. Entah berapa lama kemudian barulah Ciyok Giyok Yien siuman perlahan-lahan. Dia segera bangun, lalu menghimpun hawa murninya. Ternyata dia tidak menderita luka apapun. Sesungguhnya apa gerangan yang telah terjadi? Dia betul-betul tidak habis pikir. Ciyok Giyok Yien menengok ke sana kemari, ternyata dirinya berada di dalam sebuah ruang batu. Dia menundukkan kepala memandang jari kelingkingnya, cincin Giyok masih melingkar di situ. Di ruang batu itu terdapat beberapa perabotan yang tersusun amat rapi. Ciyok Giyok Yien terbatuk beberapa kali, ingin tahu apakah ada orang menyahut? Sekonyong-konyong terdengar suara parau tapi lirih di telinganya. Kau bernama Ciyok Giyok Yien ya, kau dan bunit coan adalah kakak adik angkat itu adalah suara orang tua. Tapi Ciyok Giyok Yien tidak dapat membedakan itu suara lelaki atau suara wanita, sebab tidak kelihatan orangnya. Ciyok Giyok Yien segera menyaut. Ya, Paman dia menduga orang yang berbicara itu adalah hayah kakak angkatnya, maka memanggilnya Paman. Aku sudah tahu tujuanmu kemari, mohon petunjuk Paman, hening sejenak, tidak terdengar suara apapun. Beberapa saat kemudian barulah terdengar lagi orang itu berkata, Ilmu silat aliran kami tidak pernah diturunkan kepada orang luar, mendengar itu hati Ciyok Giyok Yien menjadi dingin. Namun kemudian terdengar lagi orang itu melanjutkan ucapannya. Tapi, kau dan bunit coan adalah kakak adik angkat, maka dikecualikan, bukan main leganya hati Ciyok Giyok Yien. Terima kasih, Paman selesai mengucapkan terima kasih, Ciyok Giyok Yien pun. Melanjutkan. Bolehkah Paman memperlihatkan diri agar aku bisa memberi hormat pada Paman terdengar helaan nafas panjang, berkata. Nak, aku terima ketulusan hatimu. Jangankan kau, sejak kakak angkatmu itu mengerti urusan, juga tidak pernah bertemu aku, Ciyok Giyok Yien berseru kaget tak tertahan. Hah? Kalau begitu Paman, seru Ciyok Giyok Yien kaget. Nak, jangan berperasangka yang bukan-bukan. Kau sudah lapar, makanlah dulu barulah berbicara lagi suara itu berhenti dan suasana pun berubah menjadi hening. Ciyok Giyok Yien menoleh. Entah sejak kapan di atas meja sudah tersedia semangkok nasi putih dan beberapa macam hidangan. Dia tidak melihat orang masuk, tahu-tahu sudah ada makanan di atas meja. Saat ini hati Ciyok Giyok Yien amat berduka dan dia kecewa pada dirinya sendiri, karena kepandainya belum dapat menyamai kepandain orang lain. Buktinya ada orang masuk ke dalam ruang batu itu, tapi dia sama sekali tidak mengetahuinya. Itu pertanda kepandainya masih rendah. Kalau orang itu adalah musuhnya, bukankah saat ini dia sudah tergeletak menjadi mayat? Mendadak terdengar suara yang amat dingin. Cepat makan, jangan memikirkan yang bukan-bukan. Ciyok Giyok Yien merasa merinding ketika mendengar suara itu. Sebab suara itu adalah suara wanita. Kau, Ciyok Giyok Yien tidak melanjutkan ucapannya sebab tidak tahu harus bertanya apa. Terdengar lagi suara dingin itu. Jangan banyak bertanya Ciyok Giyok Yien mengenali suara itu, tidak lain adalah suara buengjin, namun kali ini agak lembut dan penuh perhatian. Karena itu Ciyok Giyok Yien segera bertanya, kau yang mengantar makanan kemari NG kalau begitu kau berada di mana sekarang berada di sampingmu, Ciyok Giyok Yien cepat-cepat menengok kesekelilingnya, tapi tidak tampak bayangan orang. Sudah barang tentu membuat bulu kuduknya berdiri dan keringat merembes keluar dari keningnya. Terdengar suara buengjin lagi. Cepatlah makan, jangan banyak bertanya setelah berpikir sejenak, Ciyok Giyok Yien mendekati meja itu lalu duduk dan mulailah bersantap bagaikan harimau kelaparan. Tak seberapa lama, nasi dan semua hidangan itu telah habis disantapnya. Justru di saat bersamaan terdengar suara parau di telinganya. Nak, geserlah kursi di bawah jendela itu, pindahlah kau ke ruang lain untuk belajar ilmu silat Ciyok Giyok Yien cepat-cepat mendekati kursi itu kemudian memutarnya. Seketika terdengar suara kereek, dinding batu sebelah kiri terbuka. Ciyok Giyok Yien segera masuk. Kemudian dinding batu itu tertutup kembali seperti semula. Ruang batu itu kosong melompong, tidak terdapat perabotan apapun. Akan tetapi pada dinding ruang batu itu terdapat lukisan orang dalam posisi duduk, berdiri, jongkok dan lain sebagainya. Ciyok Giyok Yien memperhatikan semua lukisan itu. Ternyata di bawah lukisan-lukisan tersebut terdapat tulisan. Mendadak. Suara parau itu mendengung lagi di telinganya. Itu kanyen sin keng. Ikutilah gaya orang dalam lukisan itu dan turutilah penjelasan di bawahnya. Kau boleh mulai berlatih. Ciyok Giyok Yien amat berterima kasih dan merasa terharu. Paman, suara parau itu sudah memutuskan perkataannya. Baik-baiklah berlatih ya. Paman, Ciyok Giyok Yien mulai belajar dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal waktu. Kapan saja dia merasa lapar, selalu ada makanan di sampingnya. Padahal selama ini dia sama sekali tidak melihat ada orang masuk. Namun karena sudah biasa, maka dia tidak merasa heran lagi. Sebab dia tahu bahwa yang mengantar makanan itu adalah Bu Engjin. Mengenai buang air kecil dan air besar, tentunya dia mendapat petunjuk dari Bu Engjin. Sementara Seng waktu terus berlalu. Namun Ciyok Giyok Yien tidak tahu sudah berapa hari dirinya berada di dalam ruang batu itu. Ilmu kan Yen Sien Keng yang dipelajarinya telah dikuasai dengan baik. Hari ini ketika Ciyok Giyok Yien sedang berlatih, tiba-tiba terdengar lagi suara parau itu di telinganya. Nak, sudah cukup. Kalau titik hitam di dinding sebelah kanan itu ditekan, maka kau bisa keluar. Ciyok Giyok Yien segera menengok ke arah dinding sebelah kanan. Di sana memang terdapat sebuah titik hitam. Dia mendekati dinding itu lalu menekan titik hitam tersebut. Kerek! Dinding itu terbuka. Ciyok Giyok Yien cepat-cepat melangkah keluar. Di saat bersamaan terdengar lagi suara parau itu. Nak, aku ingin bertanya padamu, silakan, paman ketika kau kemari, aku melihat wajahmu seperti terkena racun. Terkena racun apakah kau pernah makan semacam obat Ciyok Giyok Yien berpikir sejenak. Kemudian terlintas satu hal dalam pikirannya, yaitu obat pemberian orang aneh menyeramkan. Pernah, sahutnya. Obat apa itu aku bertemu seorang aneh menyeramkan, dia memberikan sebutir obat Cikang Tan padaku, kau makan obat itu ya. Bagaimana rasanya waktu itu aku merasa Wee Kangku bertambah tinggi, itu sebabnya, maksud paman obat apapun yang dapat memperdalam Wee Kang, kalau sudah tiba saatnya akan membuat semua aliran darah menjadi terbalik dan mati secara mengenaskan, bukan main terkejutnya Ciyok Giyok Yien mendengar itu. Dia cepat-cepat berkata, Paman, aku masih memikul dendam perguruan, apakah paman, sebelum Ciyok Giyok Yien usai berkata, suara parau itu telah memutuskan perkataannya. Racun yang mengendap di dalam tubuhmu itu telah lenyap oleh cahaya hijau alami yang kau lewati itu. Kau tidak usah cemas lagi. Sekarang kau boleh pergi, menyusul terdengar suara Bu Ejin. Aku akan mengantarmu keluar, tidak berani merepotkanmu, Ciyok Giyok Yien diam sejenak. Bolehkah kau memperlihatkan dirimu sebentar beberapa saat kemudian barulah terdengar suara sahutan. Baiklah, tampak sesosok bayangan langsing muncul di hadapan Ciyok Giyok Yien. Ternyata adalah seorang gadis yang amat cantik bagaikan bidadari. Nona seru Ciyok Giyok Yien tak tertahan. Bu Ejin tersenyum-senyum. Bukan main manisnya senyuman itu, membuat Ciyok Giyok Yien terkesima dan terpukau. Aku antar kau keluar sekarang, kata gadis itu. Mendadak Ciyok Giyok Yien merasa pusing, tahu-tahu sudah tak sadarkan diri. Ketika siuman, Ciyok Giyok Yien sudah berada di lorong terdepan di mana terdapat cahaya hijau. Terdengar suara Bu Ejin. Di mana kakakku sekarang Ciyok Giyok Yien tertegun. Siapa bunit Ciyokan, dia adalah kakakmu ya. Ciyok Giyok Yien tidak berani memberitahukan hal sebenarnya. Aku tidak begitu jelas, sahutnya berdusta. Apakah dia dalam bahaya tidak? Seusai menyahut Ciyok Giyok Yien merasa amat berduka dalam hati, sebab dia telah membohongi mereka berdua ayah dan anak. Mendadak Bu Ejin bergumam. Mudah-mudahan begitu usai bergumam, gadis itu berkata. Kau pergilah nona, bolahkan aku bertanya. Ternyata Ciyok Giyok Yien ingin tahu sedikit tentang Lyok Bun, dan mengapa bunit Ciyokan meninggalkan Lyok Bun. Akan tetapi walau dia bertanya berulang kali, tetap tiada sahutan. Itu membuktikan bahwa Bu Ejin sudah meninggalkan tempat itu. Ciyok Giyok Yien berdiri termanggu-manggu. Berselang sesaat barulah dia melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Ketika melewati tulang belulang Bu Lim Seng Siu, Ciyok Giyok Yien berhenti lalu memberi hormat. Setelah itu barulah dia melangkah ke depan lagi. Tak lama kemudian dia sudah berada di mulut lorong yang disumbat dengan batu besar. Dia menggeser batu besar itu sekaligus melesat keluar. Di saat bersamaan batu besar itu pun tertutup kembali. Sedangkan Ciyok Giyok Yien terus melesat pergi. Ketika dia menikung di sebuah tebing mendadak melihat beberapa sosok mayat tergeletak di tanah. Di punggung mayat-mayat itu tertancap sebuah panji kecil bergambar seekor naga putih. Ciyok Giyok Yien mengerutkan kening. Perkumpulan apa pula itu? Tanyanya dalam hati. Dia memperhatikan semua mayat itu tiada satupun yang dikenalnya. Setelah berdiri termangu-mangu sejenak, barulah Ciyok Giyok Yien melesat pergi. Kini tujuannya adalah tiang cingkok di gunung liok pansan. Dia ingin menemui Tian Tong Lojin lagi untuk menanyakan kemana dia harus mencari Bu Keng Sui. Setelah meninggalkan gunung Luliang San, dia mengambil arah barat. Mendadak tampak beberapa sosok bayangan melesat ke arahnya. Ciyok Giyok Yien segera berhenti. Ternyata yang melesat itu adalah Ciyok Giyok Yien, Keng San Fang ketua partai Heng San Pei dan beberapa orang lainnya. Mereka berbareng menghadang di depan Ciyok Giyok Yien. Keng San Fang menjura pada Ciyok Giyok Yien sambil berkata, Xiao Hiap telah menyelamatkan para ketua delapan partai besar, termasuk Lohu sendiri. Di sini kami mengucapkan terima kasih pada Xiao Hiap, Ciyok Giyok Yien melihat mereka tidak berniat buruk, maka segera balas memberi hormat seraya menyaut. Ciyang Pue jangan berkata begitu. Mohon tanya mengapa Limong Pai dan lainnya berada di sini sepasang bola matusin Ciyang Lohian berputar sejenak, kemudian dia menyahut dengan suara dalam. Ciyok Xiao Hiap, kami ingin tahu tentang tiga orang, siapa ketiga orang itu kau pasti kenal, silakan katakan. Bulim Sam Siu, Bulim Sam Siu hati Ciyok Giyok Yien tersentak hingga berdebar-debar dan seketika wajahnya berubah menjadi murung. Namun apakah dia harus memberitahukan tentang kematian Bulim Sam Siu atau tidak? Masih belum ada keputusan. Sebab dia belum tahu jelas, maksud tujuan kedatangan mereka. Sedangkan Sin Ciyang Lohian menyahut, tidak salah, bagaimana Bulim Sam Siu kau tahu jejak mereka bertiga, Ciyok Giyok Yien tertegun. Bagaimana aku tahu jejak mereka bertiga harap kau bersedia mengatakannya Ciyok Giyok Yien mulai gusar. Apa maksud Anda sederhana saja? Kami sedang mencari Bulim Sam Siu, kalian mencari Bulim Sam Siu adalah urusan kalian, tiada hubungannya dengan diriku. Maaf, aku mau pergi ketika Ciyok Giyok Yien baru mau melesat pergi, mendadak belasan orang itu membentak dengan serentak. Berhenti di saat bersamaan mereka pun mendorong Ciyok Giyok Yien dengan Wee Kang, otomatis membuatnya terdorong ke belakang selangkah. Tentunya Ciyok Giyok Yien amat murka. Kalian ingin mengeroyoku katanya dengan dingin. Sin Ciyang Lohian maju selangkah seraya menyaut. Tiada maksud demikian, Ciyok Giyok Yien menatap Kang San Fang, lalu menatap Sin Ciyang Lohian seraya membentak. Kalian tidak usah menyembunyikan ekor, mau bicara apa bicara lah tetap pertanyaan tadi, Jejak Bulim Sam Siu tidak dapat ku katakan kau tidak mau mengatakannya betul mendadak. Kang San Fang, ketua Kang San Pei maju tiga langkah seraya berkata dengan rasa tidak enak. Ciyok Siu Hiap, agar tidak menimbulkan kerepotan, lebih baik katakanlah sesungguhnya ada apa gerangan dengan kalian tiga bulan yang lalu mereka bertiga menguntitmu ke arah utara. Selanjutnya mereka tidak tampak lagi. Mungkin Ciyok Siu Hiap tahu jejak mereka, tidak salah Sin Ciyang Lohian segera bertanya. Berada di mana mereka sekarang maaf. Tidak dapat ku katakan kau yang mencelakai mereka bertiga? Ciyok Giyok Yien mendengus dingin. HMMM. Melainkankah saat ini wajah Ciyok Giyok Yien sudah penuh diliputi hawa membunuh. Bocah, hari ini kau harus meninggalkan nyawamu bentak Sin Ciyang Lohian. Dia langsung menyerang. Ciyok Giyok Yien berkelit sambil membentak. Kalian ingin bertarung terpaksa harus seketika terasa angin pukulan menerjang ke arah Ciyok Giyok Yien, namun Kang San Fang justru tidak turun tangan. Ciyok Giyok Yien sungguh-sungguh murka, kalian semua tergolong orang gagah, tapi malah tidak tahu aturan bentaknya sengit. Dia langsung melancarkan ilmu pukulan Hang Louis M. Ciyang jurus pertama. Terdengar suara jeritan dan tampak seseorang terpental tiga langkah jauhnya lalu roboh. Untung Ciyok Giyok Yien tidak mengerahkan tenaga sepenuhnya, maka orang itu tidak binasa. Setelah melancarkan pukulan itu, Ciyok Giyok Yien pun berseru. Sampai jumpa tampak badannya berkelebat beberapa kali, tahu-tahu sudah tidak kelihatan lagi bayangannya. Di saat Ciyok Giyok Yien melesat pergi, dia pun berpikir. Mengapa Bulim Sam Siu menguntitnya? Apakah mereka semua saling memberi kabar secara diam-diam? Ciyok Giyok Yien tidak menemukan jawabannya, membuat hatinya seperti terganjal sesuatu. Sebetulnya dia boleh memberitahukan, namun itu menyangkut rahasia Lyok Bun. Lagi pula nada pembicaraan Sin Ciyang Ho Sian amat menekannya, sehingga menimbulkan kemurkaannya. Oleh karena itu dia boleh bersalah terhadap mereka, tapi tidak boleh mengatakannya. Ciyok Giyok Yien terus melesat pergi. Mendadak dilihatnya delapan anggota perkumpulan Seng Yen Hwe sedang menggotong sebuah peti mati. Seketika darahnya langsung naik. Berhenti bentaknya gusar. Ciyok Giyok Yien lalu menghadang di hadapan mereka. Para anggota perkumpulan Seng Yen Hwe itu langsung berseru kaget. Ciyok Giyok Yien mereka segera menaruh peti mati itu, kemudian menatap Ciyok Giyok Yien dengan penuh kebencian. Ciyok Giyok Yien tertawa dingin. Tidak salah sahutnya lalu bertanya, peti mati siapa itu? Tidak peduli amat kau peti mati siapa itu sahut salah seorang anggota perkumpulan Seng Yen Hwe. Aku harus bertanya kau mau cari mampus usai. Berkata mereka berdelapan berpencar mengepung Ciyok Giyok Yien, bahkan kelihatan siap menyerangnya. Kalian katakan tidak bentak Ciyok Giyok Yien lagi. Tidak bukan main gusarnya Ciyok Giyok Yien. Dia langsung maju sambil mencengkeram orang yang berbicara itu. Menyaksikan itu yang lain segera membentak sambil melancarkan pukulan ke arah Ciyok Giyok Yien. Ciyok Giyok Yien menangkis. Seketika, terdengar suara jeritan dan tampak dua orang roboh binasa. Di saat bersamaan terdengar suara dengusan dingin di belakang Ciyok Giyok Yien. HMMM. Sungguh kejam kau Ciyok Giyok Yien membalikan badannya. Tampak seorang wanita memakai pakaian berkabung berdiri sejauh dua depa, sepasang matanya yang indah mengandung kebencian. Mendadak salah seorang anggota perkumpulan Seng Yen Hwe membungkukan badannya seraya berkata, Nona, bocah itu, aku tahu, potong wanita itu. Kemudian dia menatap Ciyok Giyok Yien. Mengapa kau menghadang kami? Aku ingin tahu siapa yang di dalam peti mati sahut Ciyok Giyok Yien dingin. Tidak ada urusan denganmu. Aku cuma ingin tahu kalau aku tidak mau beritahukan. Jangan harap bisa meninggalkan tempat ini. Wajah wanita berpakaian berkabung langsung berubah menjadi dingin. Aku ingin mencoba berapa tinggi kepandayanmu. Berani menentang perkumpulan Seng Yen Hwe ketika wanita berpakaian berkabung baru ingin melancarkan serangan, mendadak tampak sesosok bayangan hitam melayang turun dan langsung berseru. Nona, biar lohu saja mendengar seruan itu, wanita berpakaian berkabung segera mundur. Sedangkan Ciyok Giyok Yien menoleh memandang bayangan hitam itu, ternyata adalah seorang lelaki berusia lima puluhan, bajunya bersulam sepasang burung walet putih. Setelah memperhatikan orang tua itu, Ciyok Giyok Yien teringat siapa orang tua tersebut, tidak lain adalah orang yang membawa pergi mayat bunit coan. Bersamaan itu dia pun sudah dapat menduga identitas wanita berpakaian berkabung. Seketika hawa amarahnya bergejolak di rongga dadanya, kemudian dia membentak wanita berpakaian berkabung. Siapa kau ku beritahukan agar kau tidak mati penasaran? Aku adalah putri angkat ketua perkumpulan Seng Yien Hwee, bernama Lan Lan Sahut Wanita berpakaian berkabung dingin. Ternyata Lan Lan dan Hui Hui adalah putri angkat ketua perkumpulan Seng Yien Hwee. Wajah Ciyok Giyok Yien langsung menyeratkan hawa membunuh. Tak ku sangka kita akan bertemu di sini. Aku akan menuntut balas kakak angkaku itu katanya sambil tertawa getir, Dengan sepasang metu berapi-api dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia sudah mengerahkan tenaga saktikan Yien Sien Keng yang diperolehnya dari Liok Bun, ingin membunuh wanita jalang itu. Menyaksikan itu sekujur badan Lan Lan menjadi merinding, sehingga tanpa sadar dia mundur selangkah. Kau bilang apa tanyanya? Justru di saat bersamaan orang tua berpakaian hitam yang baru muncul itu segera berdiri di samping Lan Lan. Ciyok Giyok Yien berhenti lalu menyahut sengit. Wanita jalang, aku mau membunuhmu berdasarkan apa? Kau telah mencelakai kakak angkatku. Siapa kakak angkatmu itu? Bunit coan-bunit coan air muka Lan Lan langsung berubah, kemudian dia tertawa sedih dan air matu berderai-derai. Kemudian dia bertanya dengan suara gemetar. Ciyok Giyok Yien, kau boleh turun tangan mendengar itu Ciyok Giyok Yien malah menjadi tertegun di tempat. Nona, kau, kata orang tua berpakaian hitam dengan kepala tertunduk. Kau tidak usah pedulikan ini, harus tetap melaksanakan rencana semula, kata Lan Lan dengan matu, terpejam. Mendadak dalam benak Ciyok Giyok Yien terlintas suatu pikiran, apakah dia sedang menggunakan siasat menyiksa diri, karena tahu dirinya tidak dapat melawanku? Setelah berpikir demikian, dia langsung membentak. Aku tidak akan melepaskanmu Ciyok Giyok Yien melangkah maju lagi sambil mengerahkan W.E. Kangnya, sehingga jarak mereka berdua semakin dekat. Akan tetapi Lan Lan tetap berdiri di tempat, sama sekali tidak bergeming. Itu membuat Ciyok Giyok Yien berhenti. Biar bagaimanapun dia tidak akan turun tangan terhadap wanita yang tidak mau melawan. Sebab kalau tersiar di dunia persilatan, namanya pasti rusak dan kakak angkatnya juga tidak akan merasa senang di alam baka. Oleh karena itu dia menuding Lan Lan seraya membentak. Kalau kau tidak menyerang, jangan menyalahkanku. Mendadak orang tua berpakaian hitam yang berdiri di samping Lan Lan bertanya dengan suara dalam. Kau mau balas dendam tidak salah kau tahu siapa yang di dalam peti mati siapa dia adalah musuh besar bunit. Kauan kakak angkatmu itu hasru Ciyok Giyok Yien tak tertahan. Setelah itu dia termundur-mundur tiga langkah. Justru di saat bersamaan Lan Lan menangis terseduh-seduh, lalu melesat pergi laksana kilat. Dalam waktu sekejap gadis itu sudah tidak kelihatan bayangannya. Ciyok Giyok Yien ingin melesat pergi mengejarnya, tapi orang tua berpakaian hitam itu segera menghadang, dihadapannya tunggu katanya. Ada apa tanya Ciyok Giyok Yien dingin? Ku beritahukan, nona kami sudah meninggalkan perkumpulan Seng Yien Hwe secara diam-diam karena tidak puas akan perbuatan ayah angkatnya. Begitu pula lohu, sudah meninggalkan perkumpulan itu, benarkah begitu tidak salah? Apa maksudmu tadi mengatakan di dalam peti mati adalah musuh besar kakak angkatku? Tentunya kau telah menyaksikan wajah nona kami, karena ada Hong Hong Hu, wisma kosong. Hong Hong Hu tanya Ciyok Giyok Yien tak tertahan. Ternyata Ciyok Giyok Yien pernah mendengar Hong Hong Hu dari Fang Jau Chang. Namun sudah setengah tahun lebih tidak mendengar orang lain mengatakan. Tak terduga sekarang mendengar dari mulut orang tua berpakaian hitam. Orang tua berpakaian hitam melanjutkan. Hong Hong Hu dan perkumpulan Seng Yien Hwe punya hubungan erat, bahkan juga saling memberi informasi secara diam-diam. Majikan Hong Hong Hu punya dua putra, yang sulung kau pernah bertemu setengah tahun yang lalu, pemuda itu bernama San Bu, hah? Ternyata dia seru Ciyok Giyok Yien kaget. Kenapa dia San Bu amat tertarik pada paras nona yang cantik itu, sudah barang tentu menaruh cemburu pada kakak angkatmu. Maka dia menggunakan berbagai macam rencana busuk untuk mencelakainya. Nona tahu itu, maka ingin membasmi San Bu, tapi tidak tahu harus bagaimana membasminya. Kebetulan San Bu suka minum arak dan hidangan lezat. Karena itu timbul suatu ide dalam menak nona, maka menyiapkan arak dan beberapa macam hidangan di dalam kamarnya. Karena setiap kali San Bu pergi mencarinya, pasti makan minum di dalam kamar nona, orang tua berpakaian hitam menghela nafas panjang, kemudian melanjutkan penuturannya. Tak disangka hari itu San Bu tidak pergi mencari nona, sebaliknya malah kakak angkatmu yang pulang dan langsung makan dan minum. Ketika merasa adanya gelagat tidak beres kakak angkatmu langsung kabur dan kebetulan bertemu denganmu, orang tua berpakaian hitam menggeleng gelengkan kepala, setelah itu melanjutkan lagi penuturannya. Betapa hancurnya hati nona, karena telah meracuni suaminya sendiri. Ketika itu dia ingin membunuh diri, namun untung lohu berhasil menasehatinya, agar menuntut balas dendam suaminya, setelah mendengar penuturan itu, barulah Ciok Giok Yeen paham, kemudian bertanya, apakah nonamu yang membunuh San Bu yang ada di dalam peti mati adalah San Bu, lalu kalian mau kemana sekarang mengantar jenazah San Bu ke Hong Hong Ho secara diam diam agar hubungan Hong Hong Ho dan Seng Yen Hwe terpecah belah, mendadak tampak air muka orang tua berpakaian hitam itu berubah. Selaka serunya. Ada apa tanya Ciok Giok Yeen? Nona kami entah kemana orang tua berpakaian hitam langsung membantu yang lain menggotong peti mati itu, lalu melesat pergi. Ciok Giok Yeen merasa menyesal, mengapa tidak membuka peti mati itu untuk memeriksanya? Siapa tahu mereka menipunya? Namun setelah berpikir sejenak, dia masih ingat akan kesedihan lan-lan, tidak mungkin dibuat-buat. Beberapa saat dia berpikir, akhirnya mengambil keputusan untuk menyelidikinya kelak. Di saat dia baru mau melesat pergi, mendadak sesosok bayangan melesat laksana kilat kehadapannya. Seketika Ciok Giok Yeen mengerahkan W.E. Kangnya, siap menghadapi segala kemungkinan. Ternyata orang itu berdandan seperti sastrawan, yang mana pernah bertaruh dengannya di perkumpulan pahong cuang. Kau, seru Ciok Giok Yeen kaget. Ternyata dia tidak tahu nama sastrawan itu maka cuma memanggilnya kau saja. Sastrawan berusia pertengahan itu juga sudah melihat jelas Ciok Giok Yeen. Akhirnya aku berhasil mencarimu, katanya. Mencari ku ya, ada urusan apa Anda mencari ku sastrawan berusia pertengahan itu menatap Ciok Giok Yeen dengan tajam. Kemudian berkata, kau telah membuat kekacauan, kini semakin besar Ciok Giok Yeen terbelalak. Aku telah membuat kekacauan tanya Ciok Giok Yeen terbelalak. Tidak salah, harap Anda menjelaskannya. Kau sudah lupa Ciok Giok Yeen sungguh tidak tahu maksud tujuan orang itu. Dia segera berkata, aku dan Anda cuma bertemu satu kali di perkumpulan pahong cuang. Aku percaya, justru adalah urusan pahong cuang salah sastrawan berusia pertengahan. Ciok Giok Yeen mendengus dingin. HMM. Gara-gara perbedaan satu uruf. Aku memang menyesali itu. Lalu apa maksud Anda? Lebih baik Anda jelaskan terkalah siapa aku aku tidak perlu tahu. Walau Ciok Giok Yeen berkata begitu, namun sastrawan berusia pertengahan itu tetap memberitahukan. Aku adalah pamannya Yeu Lingling, namaku Yeu Tongkeng, dia menatap Ciok Giok Yeen. Mengapa kau tidak ke rumah keluarga Yeu lanjutnya? Aku tiada keperluan untuk kesana kau ingin lepas tangan karena nona Yeu bukan gadis yang ku cari. Sekarang kau harus kesana. Itukah alasan Anda mencari ku gara-gara kau menyelamatkan Lingling, membuat 36 orangnya dibunuh oleh pahong cuang, kini tinggal Lingling seorang diri. Setelah mendengar itu, air muka Ciok Giok Yeen langsung berubah menjadi hebat dan dia segera bertanya, Betulkah kejadian itu buat apa aku membohongimu terbunuhnya 36 keluarga Yeu, secara tidak langsung memang akibat dari ulah Ciok Giok Yeen. Sebab kalau Ciok Giok Yeen tidak melakukan hal itu, tentunya keluarga Yeu tidak akan dibantai oleh pahong cuang. Terdengar sastrawan berusia pertengahan itu berkata lagi, Biar bagaimanapun kau harus pergi ke rumah keluarga Yeu, karena tiada seorang pun yang dapat menghibur Lingling, maka kau harus kesana menghiburnya. Sekujur badan Ciok Giok Yeen gemetar dan sepasang matanya membara. Dia kelihatan amat gusar. Di mana rumah keluarga Yeu tanyanya sambil berkertak gigi. Yeo Tongkeng memberitahukan, setelah itu menambahkan. Ciok Siow Hiap, kau harus membersih urusan itu, sebab kini Lingling sudah yatim piatu, tinggal sebatang kera. Harap kau bisa baik-baik memperlakukannya apa yang dikatakan Yeo Tongkeng itu sudah tidak masuk ke dalam pelingat Ciok Giok Yeen, sebab dia sudah melesat ke arah rumah keluarga Yeu. Sejak berhasil menguasai ilmu Kan Yen Sin Kang, kepandaian Ciok Giok Yeen menjadi maju pesat. Maka begitu mengerahkan Gin Kang, cepatnya bukan main. Sudah barang tentu membuat semua orang yang sedang terbelalak karena cuma melihat bayangan berkelebat lalu hilang. Perjalanan sepanjang 80 mil itu cuma ditempuhnya hampir 2 jam. Kini rumah keluarga Yeu sudah berada di depan matanya. Hati Ciok Giok Yeen terus meledak sebab dari jauh dia sudah mendengar suara tangisan seorang gadis. Mungkin saking lamanya menangis, sehingga suara tangis itu kedengaran serak dan lemah. Hati Ciok Giok Yeen berdebar-debar dan langkah kakinya menjadi lamban. Dia sama sekali tidak tahu, harus bagaimana menghibur gadis itu. Juga tidak tahu harus bagaimana memperlakukannya, dan mengurusinya di kemudian hari. Tangis yang memilukan itu sungguh membuat hati Ciok Giok Yeen bagaikan tersayat-sayat. Lagi pula masih tampak mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana, begitu pula moda darah. Memang pemandangan itu sungguh memilukan hati. Tampak sosok tubuh langsing merangkul sesosok mayat sambil menangis sedih. Ciok Giok Yeen mendekatinya seraya berkata, Nona Yeu, jagalah kesehatanmu Yeu Lingling mendongakan kepala. Ketika melihat Ciok Giok Yeen, dia langsung membentak sengit. Gara-gara kau. Cepat enyah. Cepat suara bentakan itu membuat Ciok Giok Yeen termundur beberapa langkah. Setelah itu dia manggut-manggut sambil berkata, Memang gara-gara aku tapi aku akan menuntut balas demi keluarga Yeu yang berjumlah 36 orang, bahkan harus berlipat ganda. Harap Nona baik-baik menjaga diri usai berkata Ciok Giok Yeen langsung melesat ke arah perkumpulan Pahong Cuang. Dalam hatinya cuma terdapat demdam. Saat ini kalau ada orang melihat wajahnya, pasti akan merasa seram dan bulu kuduknya pun berdiri. Sementara rembulan mulai bersinar remang-remang. Sedangkan di tempat-tempat tertentu mulai kelihatan menakutkan. Sesosok bayangan melesat laksana kilat ke perkumpulan Pahong Cuang. Siapa orang itu? Tidak lain adalah Ciok Giok Yeen. Kemunculannya di perkumpulan tersebut membawa dendam yang amat dalam. Begitu tiba di pintu masuk Pahong Cuang, Ciok Giok Yeen langsung menghantam pintu itu. Belam! Pintu itu hancur berkeping-keping. Di saat bersamaan muncullah belasan penjaga yang bertampang seram. Akan tetapi seketika terdengar suara jeritan yang menyayat hati dan darah munkrat kemana-mana. Mayat pun mulai bergelimpang di tanah. Ciok Giok Yeen menerobos masuk ke dalam. Sepasang matanya masih membara dan wajahnya tampak kehijau-hijauan. Dia langsung mencaci maki dengan suara lantang. Tua bangka, kau membunuh keluarga Yeu berjumlah tiga. Puluh enam orang. Hutang darah bayar darah, hutang nyawa bayar nyawa. Malam ini aku akan membuat perhitungan denganmu, bahkan kau harus membayar berlipat kali sementara para penjaga perkumpulan Pahong Cuang mulai bermunculan dan terdengar pula suara bentakan. Tangkap bocah haram itu namun di saat bersamaan terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Ternyata Ciok Giok Yeen sudah turun tangan membunuh mereka dengan pukulan-pukulan yang amat dasyat. Mendadak terdengar suara bentakan mengguntur. Siapa berani cari gara-gara di perkumpulan Pahong Cuang tampak sosok bayangan tinggi besar melesat keluar dari dalam rumah yang megah itu. Siapa orang itu? Ternyata adalah majikan Pahong Cuang. Begitu melihat orang itu, Ciok Giok Yeen langsung berkertak gigi. Tua bangka, ganti nyawa keluarga Yew yang berjumlah 36 orang, tapi harus berlipat ganda bentaknya sengit. Dia maju selangkah demi selangkah. Sedangkan majikan Pahong Cuang sudah menyaksikan mayat-mayat bergelimpangan di tanah itu. Maka tidak heran kegusarannya menjadi memuncak. Dia mendengus dingin lalu berkata, Bocah, kau merebut menantuku. Hari ini kau harus mampus ketika majikannya baru mau menyerang, mendadak Ciok Giok Yeen menerjang ke arahnya. Ternyata dia telah mengerahkan ilmu kan Yen Sin Keng. Tampak telapak tangannya berkelebat dan terdengar suara jeritan yang mendirikan bulu kuduk. Ah, 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 ah. Majikan Pahong Cuang yang mau melancarkan serangan, sebaliknya malah terserang. Seluruh tulangnya remuk dan dagingnya pun hancur tidak karuan, kemudian roboh binasa seketika. Ciok Giok Yeen tertawa seperti orang gila kemudian dia melancarkan pukulan lagi ke arah para anak buah majikan Pahong Cuang. Terdengar lagi suara jeritan di sana-sini. Walau Ciok Giok Yeen telah membunuh majikan Pahong Cuang dan 20 orang lebih, namun belum merasa puas. Dia ingin membunuh seluruh penghuni perkumpulan itu. Terdengar lagi suara jeritan. Setelah itu suasana di perkumpulan Pahong Cuang mulai hening. Namun tercium bau wanyir yang amat menusuk hidung. Di dalam perkumpulan Pahong Cuang sudah tergeletak 42 sosok mayat, yang semuanya binasa di tangan Ciok Giok Yeen. Sesungguhnya dia bukan seorang pembunuh berdarah dingin. Dia melakukan pembantaian lantaran terpaksa, sebab urusan berawal dari dirinya yang merebut mempelai wanita. Seandainya dia tidak salah dengar satu huruf, tentunya tidak akan terjadi pertistiwa berdarah ini. Apakah ini merupakan suatu pembalasan? Memang sulit dikatakan. Lagi pula orang-orang perkumpulan Pahong Cuang selalu menindas penduduk setempat. Walau para penduduk setempat amat gusar, tapi tidak berani berbuat apa-apa. Kini perkumpulan Pahong Cuang telah musnah. Sudah barang tentu para penduduk setempat bersorak girang dan merasa bersyukur. Sementara Ciok Giok Yeen masih berdiri di dalam perkumpulan Pahong Cuang. Dia tertawa gelak lalu bergumam. Nona Yeu, aku telah menuntut balas dendam keluarga kalian, mendadak terdengar suara yang amat dingin di belakangnya. Sungguh keji hatimu bukan main terkejutnya Ciok Giok Yeen, sebab ada orang berada di belakangnya, namun dia tidak tahu sama sekali. Ciok Giok Yeen segera membalikan badannya. Kira-kira dua depa. Berdiri seorang berpakaian abu-abu, dan memakai kain penutup muka warna putih. Tentunya orang itu tidak dapat dilihat wajahnya, tapi tampak sepasang matanya menyorot tajam sekali. Tiba-tiba Ciok Giok Yeen teringat akan peristiwa pembantaian di Partai Tai Kek Bun. Dia masih ingat akan penuturan Lokceh, bahwa mereka dibunuh oleh orang berpakaian abu-abu dan memakai kain penutup muka warna putih. Bukankah orang yang berdiri di hadapannya berdandan demikian? Oleh karena itu Ciok Giok Yeen membentak. Bagaimana aku bilang hatimu amat keji sahut orang berpakaian abu-abu memakai kain putih penutup muka dengan dingin sekali. Kau peduli itu aku memang ingin coba mempedulikannya sebutkan namamu bentak Ciok Giok Yeen sengit. Ternyata Ciok Giok Yeen ingin tahu identitas orang itu melalui namanya, namun orang berpakaian abu-abu itu mendengus dingin. HMM Kau pantas mengetahui nama kuajah Ciok Giok Yeen langsung berubah. Lihat aku pantas atau tidak bentaknya. Ketika Ciok Giok Yeen baru mau melancarkan serangan, sekonyong-konyong orang berpakaian abu-abu berseru dingin. Tunggu kau mau tinggalkan pesan apa tanya Ciok Giok Yeen sengit. Yang harus tinggalkan pesan adalah kau, bukan aku Ciok Giok Yeen tertawa dingin. Aku memang menghendakimu tahu rasa punya kepandayan sebutkanlah namamu tentu saja boleh aku adalah Hek Hang Suciya, Duta Angin Hitam Hek Hang Suciya tidak salah kau dari aliran mana tentang itu kau tidak perlu tahu berhenti sejenak. Kemudian orang berpakaian abu-abu itu melanjutkan. Mengapa kau membantai mereka tentunya aku punya alasan katakan aku tidak mau mengatakan kau berani tidak mengatakan ketika berkata, Hek Hang Suciya mengeluarkan sebatang panji hitam kecil bergambar seekor naga putih. Begitu melihat panji hitam kecil itu, Ciok Giok Yeen teringat ketika baru meninggalkan Liok Bun. Di suatu tempat dia melihat beberapa sosok mayat yang punggungnya tertancap panji hitam tersebut. Tidak ragu lagi, pelaku itu pasti sehaluan dengan orang yang dihadapannya. Akan tetapi panji hitam yang tertancap di punggung mayat dibuat dari besi biasa. Sedangkan panji hitam kecil yang di tangan orang ini tampak bergemerlapan tertimpa sinar rembulan, berarti berbeda dengan panji hitam kecil lain. Setelah menyaksikan panji hitam kecil yang di tangan Hek Hang Suciya, kegusaran Ciok Giok Yeen langsung memuncap. Apakah mayat-mayat di luar gunung Luliang San adalah? Hasil perbuatanmu tidak salah ada dendam apa kau dengan mereka, sehingga kau membunuh mereka kau tidak perlu menanyakan itu, Cepat katakan urusanmu tidak akan kukatakan sungguhkah kau tidak mau mengatakan sungguh baik. Heng Hang Suciya segera bergerak bagaikan roh halus, menyerang dada Ciok Giok Yeen dengan panji hitam kecil itu. Ciok Giok Yeen cepat-cepat mengerahkan tenaga saktikan Yen Sin Keng untuk melindungi sekujur badannya, sekaligus mengeluarkan ilmu pukulan Hang Lui Sam Chiang. Tampak badan Hek Hang Suciya berkelebat. Dia berhasil menghindari serangan Ciok Giok Yeen, tapi ujung panji hitam kecil itu tetap mengarah di dada Ciok Giok Yeen. Bukan main terkejutnya Ciok Giok Yeen. Dia bergerak cepat mencelat ke belakang. Roboh bentak Hek Hang Suciya. Kelihatannya Ciok Giok Yeen akan terhantam serangan itu, namun mendagak seorang wanita berambut putih terurai menutup mukanya, meluncur laksana kilat ke tempat itu.